Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Buat kita semua, saya Ilham Pajri Disini kita akan membahas Mengenai pemasaran jasa Seperti yang kita ketahui Kita ini kan bergerak Di bidang hotel, nah hotel ini Sudah dapat dipastikan selain dia Menjual produk, dia juga Menjual yang namanya jasa Nah Jasa itu apa? Menurut dari LEM, HER & McDaniel Jasa itu adalah Usaha penggunaan manusia dan mesin Terhadap sejumlah orang ataupun Objek, nah jasa ini Meliputi suatu perbuatan Suatu kinerja atau suatu upaya Yang tidak bisa diproses secara fisik Nah disini dengan kata lain LEM, HER & McDaniel ini Mengatakan bahwa Jasa itu Hanya meliputi suatu perbuatan Atau kinerja Dimana dia dihasilkan dari Manusia itu sendiri ya Atau bisa juga Mesin Dan dia Tidak berbentuk fisik ya Berbeda dengan produk Yang umumnya dia Berbentuk fisik Dan bisa kita simpan Atau bawa-bawa Nah sedangkan jasa ini Tidak bisa kita simpan Ataupun di Bawa-bawa ya Nah kemudian ada Menurut PNE Nah PNE ini mengatakan Jasa merupakan Aktivitas Manfaat Atau kepuasan Yang ditawarkan Untuk dijual Nah disini Lebih jelas lagi ya Jasa ini adalah Aktivitas Gitu ya Tidak berbentuk Nah Dia Selain itu juga Berupa manfaat Atau kepuasan Nah gitu ya Yang ditawarkan Untuk dijual Nah contohnya apa Disini ada Bengkel Reparasi Salon kecantikan Kursus Hotel Lembaga pendidikan Ataupun lain-lainnya Nah disini Saya coba contohkan Saja Lembaga pendidikan Nah Seperti yang kita Rasakan sekarang ya Disini saya Bukan menjual Produk ya Produk Jadi ada Gitu kan Tapi melainkan Saya menjual Hal yang tidak terlihat Yaitu Pengetahuan Gitu ya Nah ini Ini bisa dikatakan Saya sedang menjual Jasa Nah Ada pun menurut Kotler ya Dalam Jiptono Disini Dia mengatakan Jasa sebagai Salah satu Bentuk produk Yang dapat Didefinisikan Sebagai Setiap tindakan Atau perbuatan Yang dapat ditawarkan Nah Oleh suatu pihak Kepada pihak lain Yang pada dasarnya Bersifat Intangible Atau tidak berwujud Nah disini Lebih jelas lagi ya Wai Kotler itu Jasa itu Suatu bentuk produk Yang ditawarkan Kepada pihak lain Tapi dia tidak Berwujud Dan dapat Menghasilkan Kepemilikan tertentu Nah dan dia Menghasilkan Tidak menghasilkan Kepemilikan tertentu Jadi Karena dia Tidak berbentuk Jadi tidak Menghasilkan Kepemilikan tertentu Yang bisa Dipindah-pindahkan Gitu aja Produknya bisa Dan bisa juga Terikat pada Suatu produk Fisik Nah Kemudian kita masuk Kepada karakteristik Jasa Nah karakteristik Jasa ini Dibagi kepada Empat Ya Empat karakteristik Dimana yang pertama Itu Intangibility Yang kedua Inseverability Yang ketiganya Variability Dan yang keempatnya Perisability Nah yang dimaksud Dengan intangibility Yaitu dia Tidak berwujud Nah seperti yang tadi Saya Bahas sebelumnya Dimana Jasa ini Dia Tidak berbentuk Yang bisa kita Bawa-bawa Begitu saja Ya Dia hanya bisa Kita Rasakan saja Ya Dan hasilnya Nanti terlihat Dari Konsumen itu Merasa puas Ataupun Tidak Kemudian ada Inseverability Yaitu dia Tidak terpisahkan Nah Kalau barang Biasanya diproduksi Kemudian dijual Lalu dikonsumsi Kalau jasa Hanya bisa Diproduksi Kemudian dirasakan saja Ya Dan dia Hanya bisa dirasakan Pada waktu Dan tempat yang Sama Gitu Kemudian ada Variability Dimana Dia ini Memiliki Keanekah Ragaman Nah Jasa Bersifat Variable Karena merupakan Non-standardized output Dimana artinya Itu banyak Variable yang Dibentuk Kualitas dan jenisnya Tergantung Siapa Kapan Dan dimana Jasa itu Diproduksi Jadi ada Jadi ada Semacam Kemudian Perishability Tidak tahan lama Itu ya Disini Jasa Yaitu Merupakan Suatu produk Yang tidak Tahan lama Dan tidak dapat Disimpan Nah Kalau kita Contohkan Ke Service Hotel Ya Dia hanya bisa Dirasakan Di saat itu Juga Kita Di service Kita Dileiani Kita Puas Nah Hanya di saat Itu juga Keesokan Harinya Belum Tentu Apa yang Kita rasakan Di hari Itu Sama Dengan Besoknya Jadi dia Sifatnya Tidak tahan lama Nah Kemudian Untuk Bauran Pemasaran Jasa Untuk Bauran Pemasaran Jasa Untuk Jasa Disini Bukan lagi Menganut Empat Melainkan Tujuh Yaitu Apa saja Ada Product Price Place People Process Dan Physical Evidence Oh Jangan lupa Ada juga Promotion Nah Jadi ada Tujuh Bauran Pemasaran Terhadap Jasa Ini Tidak akan Saya bahas lagi Karena sudah Kita bahas Di sebelumnya Nah Hal Yang utama Yang tetap Harus ada Selain Product Price Place Nah Itu ada Promosi Nah Promosi Ini Bertujuannya Untuk apa Sih Kalau Produk Kan Udah Jelas Harus Ada Itu Kan Gimana Kita Mau Dagang Kalau Produk Ada Harga Nah Disini Juga Kan Tetap Kita Juga Harus Kita Tetapkan Supaya Apa Disini Kita Ya Disitulah Keuntungan Kita Place Ya Yang namanya Jualan Kan Tetap Harus Ada Tempat Ya Terserah Itu Nanti Dia Bentuknya Offline Ataupun Secara Online Itu Ya Nah Kemudian Dari Promosinya Nah Promosi pun Harus Kita Tetap Gencarkan Ya Sama Dengan Halnya Mungkin Perusahaan Besar Kayak Aqua Walaupun Dia Sudah Terkenal Banyak Orang Pakai Tapi Dia Tetap Gencar Untuk Melakukan Promosi Nah Tujuannya Apa Nah Disini Tujuan Promosi Itu Mengidentifikasi Dan Menarik Konsumen Baru Yang Tadi Saya Katakan Misalnya Aqua Dia Sebetulnya Sudah Banyak Orang Mengetahui Nah Tetap Dia Gencar Untuk Melakukan Promosi Nah Kenapa Ya Itu Supaya Menarik Konsumen Baru Lagi Karena Kan Bisa Jadi Ada Orang Yang Belum Tahu Sama Sekali Jadi Tetap Promosi Tetap Dibincarkan Nah Kemudian Mengkomunikasikan Produk Baru Nah Terkadang Kita Harus Selalu Inovatif Menghasilkan Produk-produk Baru Yang Bisa Kita Jual Kembali Gimana Caranya Kita Memperkenalkan Yaitu Dengan Promosi Kemudian Meningkatkan Jumlah Konsumen Untuk Produk Yang Telah Dikenal Secara Luas Yaitu Tadi Tujuannya Selain Kita Tadi Mendapatkan Konsumen Baru Walaupun Dia Sudah Terkenal Tapi Terus Kita Tingkatkan Lagi Supaya Dia Terkenal Lebih Luas Mengin Menginformasikan Menginformasikan Kepada Konsumen Tentang Peningkatan Kualitas Produk Dan Disini Tetap Kita Menginformasikan Bahwa Produk-produk Kita Itu Makin Inovatif Nah Kemudian Disini Ada Yang Kelimanya Mengajak Konsumen Untuk Mendatangi Tempat Penjualan Produk Jadi Supaya Mengundang Konsumen Itu Supaya Beli Dan Memotivasi Konsumen Agar Memilih Atau Membeli Suatu Produk Gitu Ya Pada Intinya Promosi Ini Bagaimana Caranya Kita Mengajak Konsumen Itu Untuk Membeli Produk Kita Atau Setidaknya Mengenal Produk Kita Sehingga Bisa Mengomunikasikan Kembali Kepada Rekannya Yang Lain Agar Membeli Produk Kita Nah Ada Strategi Yang Kita Bisa Terapkan Nah Disini Juga Dilihat Dari Sudut Pandangan Penjualan 7P Itu Yang Biasa Kita Kenal Dengan Bawuran Pemasaran Untuk Memasuki Pasar Disini Ada First In Strategi Ada Early Entry Strategi Ada Legard Entry Strategi Nah Perbedaan Dari Ketiga Ini Kita Lihat Dari First In Strategi First In Strategi Ini Yaitu Kita Coba Memasuki Pasar Sebelum Yang Lain Berarti Disini Perusahaan Bagaimana Caranya Agar Men 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 Tidak Ad Sebelum Yang Lain Masuk Jualan Kita Coba Langsung Beranikan Diri Untuk Menjual Barang Tersebut Yang Belum Pernah Dijual Sebelumnya Nah Persyaratannya Otomatis Kesediaan Dan Kemampuan Mengambil Risiko Entah Itu Produk Kita Nanti Bakal Laku Atau Tidak Karena Belum Pernah Ada Dan Belum Tau Apakah Nanti Pelanggan Tersebut Bakal Membelinya Atau Tidak Kemudian Kompetensi Teknologi Otomatis Teknologi Yang Dibutuhkan Juga Harus Kompeten Harus Bagus Untuk Produk Kita Kemudian Harus Tetap Berusaha Di Depannya Mau Tidak Mau Nanti Mau Laku Tidak Laku Tetap Harus Berani Produk Kita Terjual Di Depan Dan Promosinya Berat Karena Banyak Yang Belum Mengenal Tersebut Jadi Otomatis Dalam Melakukan Promosi Ini Kita Harus Bencar Nah Evaluasi Kekuatan Dengan Hati Hati Nah Tetap Segala Sesuatu Hal Itu Ada Evaluasi Apakah Produk Kita Ini Nantinya Memang Bakal Diminati Ataupun Tidak Nah Berbeda lagi Dengan Early Entry Strategi Dimana Strategi Masuk Awal Disini Adalah Memasuki Pasar Dengan Cepat Nah Perbedaannya Perbedaannya Dengan Tadi Yang First In Strategi Strategi Masuk Pertama Yang Ini Kita Awal Dimana Barangnya Tersebut Dapat Kemungkinan Dia Sudah Ada Ya Dia Sudah Ada Tapi Bagaimana Kita Memasukinya Itu Dengan Cepat Nah Persyaratannya Strategi Pemasaran Yang Superior Kemudian Sumber Daya Yang Cukup Banyak Dan Komitmen Yang Kuat Untuk Menantang Pemimpin Pasar Nah Kemudian Ada Legard Legard Disini Adalah Strategi Masuk Belakangan Nah Disini Ada Dua Ya Ada Sebagai Imitator Ada Inisiator Gitu Ya Nah Untuk Imitator Peniru Disini Kita Mirip Kayak Follower Nah Follower Disini Kayak Yang Dulu Dulu Ya Ada Mulai Muncul Yang Namanya Es Kepal Milo Nah Itu Baru Muncul Karena Terlihat Dia Banyak Yang Minat Banyak Yang Beli Akhirnya Kita Coba Tiru Kita Coba Tiru Kita Coba Jual Juga Produk Tersebut Gitu Ya Pastinya Dengan Label Perusahaan Yang Berbeda Nah Ada Juga Sebagai Inisiator Atau Memaksiki Pasar Dengan Strategi Pemasaran Yang Tidak Konvensional Atau Umum Nah Selain Selain Kita Meniru Disini Juga Perbedaannya Dari Strategi Memasarkannya Atau Promosinya Yang Berbeda Dari Yang Lainnya Gitu Ya Nah Persyaratannya Kalau kita Mengambilnya Dimitator Meniru Ya berarti Harus Memiliki Kemampuan Liset Pasar Yang Baik Apakah Di lingkungan Mereka Ini Bisa Kita Jual Atau Tidak Produk Tersebut Juga Kemampuan Produksi Yang Bisa Menyamai Dengan Pesaing Nah Pemakras Kalau Pemakras Karsa Ini Juga Sama Ya Riset Pasar Yang Baik Nah Tapi Perbedaannya Kalau Yang Imitator Kita Bisa Menghasilkan Mampuan Produksi Yang Baik Kalau Disini Adalah Strategi Pemasarannya Yang Kreatif Karena Kita Mencoba Membuat Pemasaran Yang Lebih Berbeda Dari Yang Lainnya Oke Baik Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Ya Jika Ada Pertanyaan Silahkan Boleh Di Kolom Komentar Di Bawah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh